Ajang Turnamen Olahraga Antarkampung atau Tarkam di Lingga kembali dilaksanakan seiring melandainya kasus COVID-19. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lingga memanfaatkan ajang ini untuk mencari bibit atlet berbakat. Beberapa turnamen antarkampung atau Tarkam kembali dilaksanakan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Di antaranya olahraga sepak bola, bola voli dan sepak takraw. Baik Panitia Tarkam, KONI bersama Satgas COVID-19 Lingga tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaannya. Di mana wajib vaksin untuk para pemain serta jumlah penonton dibatasi hingga 75 persen. Ketua KONI Lingga, Abdul Ghani mengatakan ajang seperti ini dapat dimanfaatkan dalam mencari potensi atlet berbakat. KONI Lingga, Abdul Ghani mengatakan ajang seperti ini untuk melihat potensi anak-anak ini. Kita yang akan maju mewakili lingga dalam event-event ke depan. Ajang turnamen antarkampung atau Tarkam ini juga meramaikan kembali sektor ekonomi masyarakat. Karena dengan bergulirnya ajang ini, maka akan kembali marak para pendagang di sekitar lokasi pertandingan. Dari Lingga Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga, Contributor Santara TV melaporkan.